Bus penumpang bernomor polisi A7534ZN trayek rangkas Bitung Cikarang terguling di Jalan Raya Bypass Soekarno-Hatta, Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Sempat terjadi kemacetan karena bus yang terguling menutupi jalan. Dengan ditarik menggunakan dua unit truk, akhirnya bus terguling dievakuasi ke pinggir jalan. Kecelakaan terjadi saat bus penumpang enam orang melaju dari arah Jakarta menuju Terminal Mandala. Saat di depan SPBU, kendaraan jenis pikap tiba-tiba berbelok. Bus yang ada di belakang pikap langsung mengerai mendadak sehingga bus oleng dan terguling. Tahu sih jadi itu oleng, rasanya tapi digunakan keadaan, jadi orang-orang, 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 orang-orang. Emang kendaraannya berkecepatan tinggi, ngebut gitu. Enggak, enggak ngebut. Biasa aja. Mobil ada yang langsung tak mau masuk. Oh, benar-benar. Jadi ngerem-ngerem terhadap daripada yang ngajar mobil. Oh, langsung jatuh aja tuh? Langsung, kalau ngajar-ngerem. Itu pas ngeremnya keras atau dengar, kedengeran? Ya, juga sih kalau ngerem-ngerem, langsung bantik dan digoyang. Digoyang, langsung goyang. Kalau dihajar, abis. Tampak masuk juga. Supir bus spontan menginjak ke rem dan membuang setir ke kiri untuk menghindari menabrak mobil pikap yang berbelok secara tiba-tiba. Bukannya oleng, cuma ada mobil yang jauh ke pom. Tahu gitu. Tahu, kaget. Kaget. Kaget di rem gitu. Serolok mobil nih. Hindari gitu. Tadi, ya. Tahu, kaget. Tahu, kaget. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Enam penumpang mengalami luka-luka dan dua pengendara motor patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ariel Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten, Lebak.